Halo teman-teman, balik lagi dengan saya di channel 2P2 dan terima kasih telah mengklik video ini. Dalam dunia game, salah satu faktor besar yang membuat game tersebut menarik yaitu karakternya, di mana para developer harus berusaha keras untuk mendesain sebuah karakter agar semenarik mungkin. Nah, salah satu karakter yang bisa menarik perhatian dari para gamer yaitu jika terdapat karakter kembar dalam sebuah game. Untuk itu, di video kali ini kita akan membahas list menarik 7 karakter kembar dalam dunia game. Jadi bagi kalian yang penasaran dengan list kali ini, pastikan untuk menonton video ini sampai selesai. Tapi sebelum kita mulai, jika kalian suka dengan konten video ini, jangan lupa tinggalkan like. Dan juga jika kalian tidak ingin ketinggalan video-video menarik dari channel kami, silahkan subscribe yang sekaligus membantu channel ini agar terus berkembang. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai listnya. Kita mulai list dengan karakter kembar yang muncul dalam seri Monster Hunter Rise, yaitu Hinoa dan juga Minoto. Nah, si kembar ini bisa dibilang mencuri perhatian dari para pecinta Monster Hunter sejak kemunculannya, dan tak sedikit memberikan label 2 karakter wanita paling cantik yang pernah hadir dalam franchise Monster Hunter. Si kembar Hinoa dan Minoto sendiri dalam game Monster Hunter Rise memiliki peran yang cukup penting baik dari segi cerita dan juga membantu para hunter untuk menjalani setiap questnya. Lalu, selain sebagai pemberi quest, si kembar ini juga memiliki kemampuan bertarung yang cukup baik dalam melawan monster. Dengan spesialisasi keduanya, yaitu Hinoa dengan kemampuan menggunakan senjata jarak jauh, sementara Minoto bertindak sebagai tanker yang menahan semua serangan monster. Lanjut, ke list berikutnya ada karakter kembar yang sekaligus sebagai main karakter dalam game Assassin's Creed Syndicate, yaitu Jacob Fry dan juga Evie Fry. Si kembar Fry ini menandai pertama kalinya seri Assassin's Creed yang menghadirkan main karakter playable lebih dari satu karakter. Nah, si kembar Fry ini sendiri berada pada masa revolusi industri di London, Inggris. Dengan keduanya sudah harus kehilangan ibu mereka sejak dilahirkan, sehingga si kembar ini dirawat oleh neneknya dan ayah mereka yang adalah seorang anggota Assassin's Brotherhood cabang Inggris. Untuk itu, selanjutnya si kembar Fry sejak kecil sudah dibimbing oleh ayahnya melalui jalan Assassin's Brotherhood, hingga pada akhirnya keduanya bergabung ke dalam Assassin's Brotherhood, dan memiliki peran penting dalam menghadapi kelompok Templar Order yang sudah lama menguasai Inggris. Nah, dengan keberhasilan si kembar Fry membawa Assassin's Brotherhood London untuk membahas B-Templar Order, membuat keduanya diangkat menjadi Master Assassin's untuk memimpin Assassin's Brotherhood. Bahkan mereka mendapatkan penghargaan dari Ratu Inggris pada masa tersebut, yaitu Queen Victoria. List berikutnya ada karakter kembar dalam game Persona 5, yaitu Caroline dan Justine, di mana si kembar ini bertindak sebagai asisten dari Igor dalam Velvet Room-nya di seri Persona 5 ini. Nah, si kembar ini memainkan peran layaknya seorang sipir yang bersama Igor akan membimbing si main karakter untuk menjalani takdirnya yang akan datang. Lalu seiring berjalannya cerita, terungkap bahwa ternyata si kembar Caroline dan Justine ini sebenarnya adalah satu orang yang bernama Lavenza, yang merupakan asisten asli dari Igor yang asli. Karena Igor yang dari awal cerita Persona 5 ini merupakan Igor palsu penyamaran dari si main antagonis Yaldapot atau Demiurk. Di mana selama penyamarannya sebagai Igor, Yaldapot juga memecah jiwa Lavenza menjadi dua, sehingga lahirlah si kembar Caroline dan Justine, di mana pada akhirnya si kembar ini bersatu kembali menjadi Lavenza. List berikutnya ada karakter kembar yang mungkin bisa dibilang karakter kembar paling populer dalam dunia game, siapa lagi kalau bukan Mario dan juga Luigi dalam franchise game Mario Bros. Nah, walaupun keduanya merupakan anak kembar, tapi tidak sulit untuk membedakan keduanya, terlebih karena tampilan fisik mereka yang cukup berbeda, di mana Luigi lebih tinggi dan juga ramping dibanding Mario. Oke, selain perbedaan fisik dan juga penampilan, si kembar ini juga memiliki perbedaan sifat, di mana Mario sendiri terkenal dengan keberaniannya. Sedangkan Luigi yang walaupun penakut, tapi ia merupakan sosok yang gigi. Nah, walaupun si kembar ini memiliki beberapa perbedaan, tapi keduanya sangat kompak, baik dari segi pekerjaan yang sama-sama tukang ledeng, hingga kekompakan kerja sama keduanya dalam berpetualang dan juga melalui berbagai rintangan yang tak perlu diragukan lagi. Kita lanjut list dengan karakter kembar dalam franchise game Metal Gear, yaitu Solid Snake dan juga Liquid Snake. Di mana si kembar ini beda dari kembar pada umumnya, karena keduanya bukan lahir dari proses alamiah, melainkan melalui rekayasa genetik dalam proyek bernama Les Enfants Terrible. Dengan proyek tersebut merekayasa genetik dari John atau si Big Boss yang merupakan soldier yang tangguh, bersama Eva atau Tatiana yang merupakan seorang mata-mata cerdik. Dengan tujuan rekayasa genetik ini adalah demi menciptakan klon yang bisa memiliki kemampuan super soldier. Nah, proyek awal Les Enfants Terrible ini menghasilkan klon kembar yang diberi nama David dan Eli, alias Solid Snake dan juga Liquid Snake. Dengan selanjutnya si iring beranjak dewasa, keduanya memiliki kemampuan bertarung dan kepintaran di atas rata-rata. Nah, si kembar Snake ini juga memiliki adik yang sama-sama dari proyek Les Enfants Terrible, yang bernama Solidus Snake. Lanjut ada si kembar dalam franchise game Nier, yaitu Devola dan Popola, yang mana si kembar ini merupakan teman dekat dari Nier si main karakter seri awal Nier. Dengan keduanya tinggal di desa yang sama dengan Nier, di mana si kembar ini juga menjaga adik dari Nier yang bernama Yona, selagi Nier pergi berpetualang mencari pengobatan bagi adiknya tersebut. Nah, lalu seiring berjalannya cerita, si kembar Devola dan Popola ini terungkap sebagai wujud Android dari proyek Gestalt, atau proyek membuat replika manusia agar bisa selamat dari sebuah sindrom dari dunia lain yang bisa membuat orang yang terinfeksi akan dipaksa menjadi budak bagi ras dari dunia lain tersebut. Nah, si Devola dan Popola ini merupakan salah satu replika manusia yang tercipta dari proyek Gestalt yang berhasil. Oke, list terakhir ada si kembar dalam franchise game Devil May Cry, yaitu Dante dan juga Virgil, di mana keduanya anak hasil hubungan dari seorang ras iblis yang bernama Sparda bersama wanita ras manusia bernama Eva, sehingga baik Dante dan Virgil bisa dibilang sebagai manusia setengah iblis, dengan masing-masing memiliki kemampuan berubah kewujud iblisnya. Nah, di sini meskipun keduanya merupakan anak kembar, tapi hubungan keduanya bisa dibilang cukup complicated, dengan Dante dan juga Virgil yang jarang akur, bahkan keduanya sering saling bertarung hingga titik darah penghabisan. Meskipun begitu, jika kedua kembar ini lagi akur, mereka bisa sangat kompak dan juga sangat mematikan bagi siapapun yang mencoba melawan mereka berdua sekaligus. Nah, itulah list 7 karakter kembar dalam dunia game. Bagaimana dengan kalian sendiri? Karakter kembar yang mana yang menjadi favorit kalian? Dan apakah ada karakter kembar lain yang tidak masuk dalam list kita kali ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Dan jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa tinggalkan like. Subscribe jika kalian belum, dan jika kalian merasa video ini cukup menghibur, silahkan share video ini ke siapa saja. And see you on the next video. Terima kasih telah menonton!